Salam Bapak Dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku Dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak datang kepadaku Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di Padanggurun dan mereka telah mati Inilah roh tiang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati Akulah roti yang telah turun dari surga, jika seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia Demikianlah Injil Tuhan, terbujilah Kristus Ibu Bapak, surya senterkasih Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu hadir untuk kita Bahkan menjadi makanan rohani untuk kita Dan kita yakin manusia ini terdiri dari jasmani dan rohani Kalau jasmani tentu kita punya kebiasaan makan tiga kali Lalu untuk rohani, ayo kita makan berapa kali? Ada makanan pokok rohani? Nah semoga kita meyakini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah makanan rohani kita Di sini disampaikan Tuhan dengan penuh peneguhan untuk kita Jika seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya Semoga kita selalu ingin menerima Tuhan Memakan Tuhan, memasukkan Tuhan dalam diri kita Sehingga kita akan memperoleh hidup yang kekal Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia Semoga secara jasmani kita kuat Secara rohani kita juga kuat Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh Jasmani dan rohani Karena kita yakin ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus Kita semua terberkati bahkan Tuhan mendarah daging dalam hidup kita Sehingga kita dituntunnya untuk menjadi sarana keselamatan Perpanjangan kasih Tuhan untuk keluarga dan sesama kita Dimulakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa Salam bantul kasih, berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati